Dalam video berdurasi hampir 2 menit, seekor orang utan terlihat kritis di areal perkebunan sawit Manuhing Gunung Mas. Orang utan ini kemudian tak bergerak dan dipastikan tewas. Kondisinya memprihatinkan dengan posisi tergeletak di antara ranting-ranting kayu. Penemuan bangkai orang utan ini pertama kali ditemukan oleh warga penggarap lahan yang tengah melintas. Sudah dalam keadaan busuk. Ada berkas, ada luka-luka atau segala? Kalau lukanya nggak terlihat oleh sudah banyak ulatnya. Temuan warga ini kemudian dilaporkan kepada petugas BKSDA Kalimantan Tengah dan Yayasan Borneo Survival Orang Utan Palangkaraya. Hingga saat ini tim penyidik BKSDA masih melakukan penyelidikan intensif terkait tewasnya orang utan di wilayah mereka. Jika terbukti orang utan ini sengaja dibunuh, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 akan menjerat pelakunya dengan ancaman 5 tahun penjara. Jumlah populasi orang utan di Kalimantan Tengah kian punah akibat rusaknya habitat asli yang marak terjadi usai pembukaan lahan perkebunan sawit dan pertambangan. Sam Sudinon, Palangkaraya, Kalimantan Tengah